Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi dengan saya Isnanil Fazria pada mata pelajaran geografi Yaitu pada modul 13 unit 2 dengan judul mengenal kotaku Yaitu pertama wilayah kota Nah secara geografis kota adalah tempat yang penduduknya rapat rumahnya berkelompok Mata pencaharian penduduk bukan bertani Sedangkan menurut undang-undang permen nomor 2 tahun 1987 Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk Yang mempunyai batasan administratif yang diatur dalam undang-undang Nah selanjutnya ada tingkatan perkembangan dan fungsi kota Nah berdasarkan jumlah penduduk Nah kan kota kecil itu berkisaran 20-100 orang Nah kalau kota sedang itu 50-500 orang Kalau kota besar itu 500-1000 orang Kalau kota metropolis itu 1000-5000 orang Dan selanjutnya ada kota megapolitan itu lebih dari 5000 orang Nah berdasarkan tahap perkembangannya Pertama itu ada tahap neopolis Yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah datang di kehidupan kota Nah kedua ada tahap polis Yaitu kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris Sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan Nah yang ketiga itu tahap metropolis itu kota besar Kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri Nah yang keempat tahap megalopolis Yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis Yang berkedekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar Dan telah mencapai tingkat tertinggi Nah selanjutnya ada tahap tinanopolis Itu kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan ahlak manusianya Diputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan Misalnya angka kriminalitas yang tinggi Kemencetan lalu lintas keusahaan lingkungan itu Seperti di wilayah kota-kota besar Contohnya di wilayah Jakarta Nah selanjutnya ada tahap nekropolis Itu kota yang kehidupannya mulai sepi menuju ke arah keruntuhan Bahkan berkembangnya juga menjadi kota mati Nah kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya Nah pertama yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya Nah kota pusat perdagangan yaitu Contohnya di kota Singapura, Hongkong, Jakarta Yang kedua itu kota pusat kebudayaan Contohnya Kajuk, Jakarta dan Surakarta Nah ketiga kota pusat perkebunan Contohnya di Bogor, Pematang, Siantar Nah yang keempat itu kota pusat pemerintahan Contohnya itu di Jakarta, Kuala Lumpur Nah yang kelima kota pusat pertambangan Itu contohnya di Timika dan Tembagapura Nah apa sih itu potensi kota Nah pertama potensi budaya Nah potensi budaya di kota berkembang dengan pesat Seiring dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap Nah unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial dan sebagainya Nah yang kedua ada potensi ekonomi Nah salah satu ciri kota yaitu lahannya yang sempit Sehingga disiasati penduduknya dengan membangun gedung-gedung perkantoran bertingkat Warga kota melakukan kegiatan ekonomi pada bidang jasa yang membutuhkan spesialisasi Seperti tenaga medis dan tenaga konsultan Nah selanjutnya itu ada potensi sosial Nah potensi sosial kota berhubungan dengan fungsi kota Sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan warga Banyak mantis sosial, anak, dan orang jempo didirikan Nah selanjutnya ada potensi politik Nah potensi politik juga di kota berkaitan dengan pusat administrasi Dan perpanjangan tangan pemerintahan pusat terkait otonomi daerah Ibu kota provinsi menjadi pusat dari kegiatan administrasi penduduk Selanjutnya ada struktur ruang kota Pertama ada teori konsentris Nyatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa Dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris Yang kedua ada teori sektor homerhoid Itu menurut teori homerhoid Struktur ruang kota cenderung lebih berkembang Berdasarkan sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentris Teori ini mengelompokkan penggunaan lahan kota menjulur Seperti irisan kuetar Nah selanjutnya yaitu teori inti berganda Teori inti berganda dikembangkan Oleh Sidi Haris dan L.A. Wilman Pada tahun 1945 Menurut mereka struktur ruang kota Tidaklah sesederhana dalam teori konsentris Karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila banyak kesalahan Dan mungkin semoga saja teman-teman semua dapat memahami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalkata.com Facebook pkbmalkata manajaya Instagram pkbmalkata.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalkata